Dan disini terlihat ya Michael yang sedang berada di kantor polisi Dan tentu saja Michael sangat panik ya ketika melihat ternyata di kantor polisi ada Jeffrey Dan tentu saja Michael jadi khawatir ya kalau sampai ketahuan dirinya berada disitu Kemudian Jeffrey pun berpamitan kepada pak polisi untuk segera pergi Kemudian Jeffrey pun berjalan ke pintu keluar Dan disini kita lihat ya Michael yang begitu panik melihat Jeffrey berjalan ke arah keluar Namun tiba-tiba handphone Jeffrey berdering ternyata mama Astrid menelpon Dan kemudian Jeffrey pun menghentikan langkahnya dan mengangkat telpon dari mama Astrid Dan disini terlihat ya nampaknya Jeffrey sudah sangat lelah Dan disini mama Astrid meminta kepada Jeffrey untuk mengantar Brian ke sekolah besok pagi Dan disini kita lihat ya mama Astrid sepertinya memang lagi benar-benar sedih Dan disini mama Astrid mengatakan kepada Jeffrey karena besok pagi dia akan ke kantor polisi Dia tentunya untuk menjenguk Pak Arjuna dan membawakan makanan untuk Pak Arjuna Kemudian mama Astrid pun meminta kepada Jeffrey untuk tidak menceritakan apapun kepada Brian Dan disini terlihat ya mama Astrid menelpon sambil menangis Ya tentu saja sangat sedih ya kemudian disini dia pun mengatakan bahwa Brian tidak tahu apa-apa soal Pak Arjuna Sampai Brian kepikiran dan sedih Tentunya mama Astrid sangat khawatir ya kalau Brian sampai tahu pastinya akan sangat sedih dan kepikiran Oke ma'am Kemudian Jeffrey pun mengiakan semua permintaan mamanya Aku paham Dan tentu saja Jeffrey sangat paham ya dengan maksudnya mama Astrid Mama istrihat ya Dan disini Jeffrey sangat tahu ya kalau mamanya lagi benar-benar sedih Kemudian Jeffrey pun mengatakan kepada mamanya supaya mama beristirahat dan menjaga kesehatan Nah disini kita bisa merasakan ya begitu dekatnya Jeffrey dan juga mamanya Dan sebelum menutup telpon disini Jeffrey mengatakan kepada mamanya I love you mom Dan dengan nada sedih mama Astrid pun menjawab I love you Jeff Ya tentu saja ini adalah bentuk kasih sayang anak dan juga mama Nah disini terlihat ya Michael yang masih terus saja memantau Dan tentunya Michael sangat lega ya akhirnya Jeffrey berlalu pergi lurus dan gak belok Nah tentunya lega banget ya akhirnya Michael kali ini masih selamat Nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan tangdir cinta yang kupilih pada hari Minggu 13 Agustus 2023 hari ini Dan sepertinya akan semakin seru dan menegangkannya dimana saat ini Jeffrey pastinya akan terus mencari tahu pelaku yang sebenarnya Sementara disini terlihatnya Michael yang nampaknya sudah semakin panik dan juga khawatir ya Tentunya dia juga sangat takut ya kalau sampai ketahuan Simak kelanjutan tangdir cinta yang kupilih hanya di SJTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih